Intro Pasca peluncuran rudal korut, Amerika Serikat keluarkan sanksi baru. Intro Dikabarkan pada Jumat 1 April 2022, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada 5 entitas yang dituduh memberikan dukungan untuk pengembangan senjata pemusnah masal dan program rudal balistik Korea Utara. Sanksi ini meningkatkan tekanan pada Pyongyang, menyusul serangkaian peluncuran rudal baru-baru ini. Departemen Keuangan Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan mengatakan sanksi baru ini menargetkan Kementerian Industri Roket, yang dikatakan adalah organisasi penelitian dan pengembangan senjata pemusnah masal korut yang terkait langsung dengan pengembangan rudal balistik antarbenua atau ICBM. Sanksi itu juga menunjukkan 4 anak perusahaan organisasi Habjanggang Trading Corporation, Korean Ronsan Trading Corporation, Sunnisan Trading Corporation, dan Unchon Trading Corporation. Langkah tersebut menyusul meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara, pasca uji coba rudal balistik pada 26 Februari dan 4 Maret yang melibatkan sistem ICBM baru yang sedang dikembangkan Korea Utara, dan uji coba ICBM penuh pertama minggu lalu yang dilakukan oleh KUR sejak 2017 silang. Uji coba rudal balistik provokatif DPRK atau Republik Demokratik Rakyat Korea merupakan ancaman nyata bagi keamanan regional dan global dan secara terang-terangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pernyataannya seperti dikutip dari Reuters. Amerika Serikat berkomitmen untuk menggunakan otoritas sanksi kami untuk menanggapi pengembangan senjata pemusnah masal dan rudal balistik DPRK yang berkelanjutan tambahnya. Pejabat Korea Selatan juga telah melaporkan pembangunan baru di satu-satunya situs uji coba nuklir yang diketahui Korea Utara yang ditutup pada 2018 silam. Ada semakin banyak tanda bahwa Korea Utara akan segera menguji senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017 dalam upaya untuk meningkatkan persenjataannya dan meningkatkan tekanan politik, kata pejabat dan analis Amerika Serikat dan Korea Selatan. Oke sekian dulu untuk berita kali ini yang datang dari Korea Utara dan bagaimana menurut pendapat kalian silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke see you.